oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah oke teman-teman di video kali ini admin akan membahas seputar aplikasi pinjaman online cepat cair terbaru 2023 yang pastinya sudah tersedia di playstore ya teman-teman nah jadi untuk nama aplikasinya yaitu rupiah cash nah di video kali ini admin akan membuatkan tutorial cara pinjam uang di aplikasi pinjaman rupiah cash terbaru 2023 nah oke bagi kalian yang belum tahu caranya silahkan simak saja video ini sampai selesai oke kita lanjut kita buka untuk aplikasi pinjaman rupiah cashnya nah disini ada pernyataan pengungka oke kita klik yakin nah disini ada izinkan rupiah cash mengambil gambar dan merekam video kita izinkan izinkan rupiah cash mengakses lokasi perangkat ini kita izinkan izinkan rupiah cash mengakses kontak kita izinkan izinkan rupiah cash melakukan dan mengelola panggilan telepon kita izinkan izinkan rupiah cash mengakses foto dan media di perangkat kita izinkan oke kita tunggu nah di langkah berikutnya disini kita diarahkan untuk memasukkan nomor handphone terlebih dahulu dan pastikan nomor handphone kalian masih aktif agar bisa untuk mendapatkan kode verifikasinya nah jika sudah untuk mengisi nomor telepon kita coba untuk klik lanjut nah di langkah berikutnya disini kita diarahkan untuk membuat paspor terlebih dahulu ya teman-teman 6 sampai 12 huruf angka atau kombinasi nah jika sudah untuk membuat kata sandi kita coba untuk klik lanjut nah di langkah berikutnya disini untuk jumlah pinjaman tertinggi hingga 5 juta rupiah untuk tenor pinjamannya 180 hari dan untuk bunganya minimal 0,05% per hari ya teman-teman nah disini untuk proses peminjamannya pengajuan hanya 3 menit nah disini kita diarahkan untuk mengisi sertifikasi identitas, informasi dasar, kontak telepon dan juga rekening banknya oke disini kita akan isi semuanya kita coba klik ajukan nah di langkah berikutnya disini kita masuk di informasi pribadi yaitu untuk mengupload foto KTP bagian depan dan juga memverifikasi wajah nah selanjutnya untuk mengisi agama, pendidikan dan status pernikahannya oke kita isi semuanya nah oke jika kalian sudah selesai untuk mengisi informasi pribadi kita coba untuk klik lanjut nah di langkah berikutnya disini kita diarahkan untuk mengisi alasan pinjaman, pekerjaan, nama perusahaan, penghasil bulanan, informasi alamat dan juga mengisi alamat lengkapnya nah disini kita isi untuk alasan pinjaman terlebih dahulu nah selanjutnya pekerjaannya kita isi dan juga nama perusahaannya nah selanjutnya penghasil bulanan dan juga informasi alamatnya nah selanjutnya kita isi untuk alamat lengkapnya oke jika sudah terisi semuanya seperti ini kita coba untuk klik lanjut nah selanjutnya disini kita diarahkan untuk mengisi info kontak daruratnya oke kita isi nah jika sudah selesai untuk mengisi kontak darurat kita coba untuk klik lanjut nah di langkah berikutnya disini kita diarahkan untuk mengisi informasi rekening bank untuk pencairan limit pinjaman tersebut ya teman-teman nah disini kita pilih sesuai yang kita punya oke selanjutnya kita masukkan untuk nomor rekeningnya nah jika sudah selesai untuk mengisi informasi rekening bank kita coba untuk klik lanjut oke kita tunggu disini sedang loading nah akhirnya disini untuk nominal yang bisa kita pinjam sebesar 1.600.000 rupiah nah disini disediakan ada produk pinjamannya yaitu indodana ya teman-teman nah disini menggunakan pencairan dari bank mandiri oke jika sudah yakin kita coba untuk klik ajukan sekarang nah disini akhirnya pengajuan berhasil pemberi pinjaman sedang meninjau pengajuan anda harap bersabar anda dapat memeriksa status pengajuan dalam status pinjaman nah disini biasanya membutuhkan waktu hingga 1x sampai 24 jam ya teman-teman nah jadi jika kalian berminat untuk mengajukan pinjamannya silahkan mengajukan semoga berhasil nah oke itulah tutorial cara pinjam uang di aplikasi rupiah cash terbaru 2023 oke mungkin sampai disini dulu video kali ini jika kalian ada pertanyaan silahkan teman-teman tinggalkan pesan di bawah kolom komentar ya terima kasih sampai jumpa lagi Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb